Assalamualaikum Hai semua Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan membuat Kerang batik kuah kunci Yuk tonton videonya Langkah pertama Kita masak 1 liter air Sampai mendidih Selanjutnya pastikan Kerang batiknya sudah bersih Terhindar dari rumpur Disini aku menyiapkan Bahan-bahannya yaitu Bawang merah, kunci, bang putih Dan cabai Selanjutnya semua bahan tersebut Kita iris Dan untuk kuncinya cukup Kita geprek saja Setelah air mendidih Kita masukkan Kerang batiknya Perlahan ya Hati-hati terkena Percikan air panas Setelah sup selanjutnya kita masukkan semua irisan bawang dan juga kunci dan yang terakhir cabai setelah mendidih kita masukkan setengah saset masako rasa ayam ya jangan pakai garam karena karangnya sudah asin jadi jangan menambahkan masako banyak-banyak ya nanti asin setelah semua karang sudah terbuka jangan lupa kita koreksi rasa dan yang terakhir kita matikan kompor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati